Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kabar kalian yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat Banyak rezekinya dan dipermudah segala urusannya Amin Dan bagi yang sedang sakit Semoga anda segera sembuh seperti sedia kalah Amin Ya Allah ya rabbal alamin Sebelum dilanjut saya ingatkan kepada anda yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe di bawah video ini Dan supaya ada notifikasi ketika saya mengupload video baru Silahkan aktifkan loncengnya Lalu pilih yang paling atas Kalau kamu suka dengan konten ini silahkan klik like Kemudian Bagi yang ingin bertanya Atau berkomentar Silahkan tulis di kolom komentar di bawah video ini Komentar itu adalah yang paling penting menurut saya Karena Saya setiap hari Suka Memeriksa komentar-komentar yang masuk Kemudian Kalau saya klik Ternyata Oh dia punya channel Atau dia punya konten Ya saya tonton Setelah itu Blah-blah-blah Tidak perlu disebutkan lah Paham kan Itulah pentingnya komen Menurut pengalaman saya Kalau ngomong-ngomong soal tradisi Di negara Indonesia ini Setiap daerah masing-masing punya tradisi yang berbeda Begitupun dengan kampungku Sama punya tradisi yang sampai saat ini masih biasa dilakukan Yaitu salah satunya tradisi malam towongan Malam towongan itu artinya malam sebelum hari H Atau sebelum resepsi Misalkan keesokan harinya Ada salah seorang pemuda yang memenikah Atau pemudi yang memenikah Maka Malam sebelum hari H tersebut Teman-temannya akan datang berkumpul Bukan segedar menemani calon pengantin Tapi melakukan pengajian Atau doa bersama Untuk mendoakan calon pengantin Setelah melakukan doa bersama Acara selanjutnya dilanjutkan dengan acara nyate Atau bakar ayam Bakar-bakar Yang dilakukan oleh teman calon pengantin Kenapa yang berkumpul disini para pemuda Tidak ada pemudi Karena disini adalah kediamannya calon mempelai pria Mereka berbagi tugas Sebagian menyiapkan daging untuk dipanggang Sebagian lagi menyalakan api Untuk memanggang daging Dan yang lainnya membuat tusukan sate Saya mengucapkan syukur Alhamdulillah Karena di kampungku ini Budaya gotong royongnya masih tetap berjalan Hingga saat ini Saya mohon maaf ya teman-teman Seandainya berisik Itu di belakang suara tong eret Karena saya merekam audio di Alam terbuka atau di alam bebas Biar suasananya lebih tenang Begitu Oke lanjut Doa bersama sudah dilakukan Sate dan nasi sudah matang Acara selanjutnya yaitu Acara makan-makan Setelah makanan sudah siap Itu digelar di daun pisang Kemudian salah seorang teman dari calon pengantin Beliau membacakan doa Terutama doa sebelum makan Setelah itu Selanjutnya acara makan bersama Setelah selesai makan-makan Atau makan bersama Biasanya dilanjutkan dengan kegiatan lain Misalnya Ada yang gaple Atau remi Dan sebagainya Keesokan harinya Mengantar calon pengantin Menuju pelaminan Dan videonya akan nanti Setelah video yang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh